Motor NMAX biasanya kalau di sekitar 6.000 kg itu suka ada bunyi tak tak gitu nanti turun lalu digas lagi ada lagi tak setrik gitu kan ya beda-beda lah apa nyebutnya ya setelah itu kenapa sih katanya nah ini saya mau jelaskan jadi di kecepatan tersebut itu VVA selenai VVA ini ngebuka ya biasanya ngebuka di 6000 RPM nah seperti apa kira-kira cara kerjanya oke di sini sudah ada senil head senil head nih saya dibantu Pak Tim nah ini dia senil head jadi ini ngadepnya ke sana Pak Tim ya berarti ini kanan nih oke kanan berarti sorry ya di bawah aja nggak apa-apa jadi di kecepatan 6000 RPM itu selenai ngebuka ya itu udah disetting langsung sama ecu ini ada VVA ini VVA itu menempelnya di mana Pak Tim ditutup ya ditutup sebelah kanan di sini ya oke jadi nah ini tuh selenai VVA itu kalau ada dia sudah diperintah sama ecu dia akan kecepatan no apa nonjok ya neken gitu neken lalu akan neken ke sini nih nah ini bisa kelihatan sorry Pak Tim ini agak di setel dulu kelepnya ditopkan dulu nah ini aja apa kira-kira aja setel kelepnya jangan terlalu lengan juga jadi kalau misalkan no can ask and make itu ada tiga tonjolan ya di sini ada empat klep ada tiga tonjolan kalau yang ini ini klepin yang ini klep out yang tengah itu klepin ngebuka lebih tinggi lagi jadi ada dua eh ada dua tonjolan no can ask ya ada yang tinggi lipnya sedikit sama yang lebih tinggi lagi itu untuk tenaga bagian atas tenaga atasnya lebih enak lagi jadi supaya apa supaya tenaga atas lebih bagus tapi tenaga bawahnya nggak boros bensin nah ada namanya teknologi VVA ya jadi kurang lebih cara kerjanya seperti ini nih ini kalau tidak sedang bekerja di bawah 6.000 RPM itu klepnya punton batin bisa diputurin no can asknya bisa diputurin no can asknya ya pakai tangpres boleh nah boleh pakai itu kita akan simulasikan ya biar ada gambaran jadi eh silahkan diputur patin sekarang kita simulasikan jadi ini tuh eh roker arm ada dua ya ada yang roker arm khusus untuk eh tonjolan no can ask yang yang tengah yang lipnya tinggi ada yang lipnya rendah kalau yang pinggir ini lipnya rendah ya jadi kalau kecepatan rendah RPM di bawah 6.000 yang bekerja eh tonjokan yang tengah ini nih sorry yang pinggir nah kalau yang tengah itu di kecepatan tinggi di atas 6000 RPM baru dia ngebuka dua-duanya atas perintah ini dia serenoy dia dia akan nonjok ke tadi ketutupnya nah ini dia nih terhubung ke dalam nah kesini nah ini nih nih ya akan nonjok ini nih jadi kalau supamanya kecepatan rendah ininya posisi gini kalau kecepatan tinggi di atas 6000 RPM dia akan nyolok coba sorry tolong ditekat ini nah coba ini kalau diputer ya ini cuman yang gerak yang ini sorry bentar bentar ini aja dulu sok di bawah nah ini ini nggak ikut nih ya yang ini aja coba silahkan puter tapi kalau seumpamanya di kecepatan tinggi ininya ininya neken nih coba sorry sekarang jadi dua-duanya ngebuka nah diputar sekarang jadi ikut bareng ininya nah ini nih coba cek lagi nah dua-duanya ngebuka seperti ini kalau PPI nya aktif makanya ada bunyi tik sekali gitu ya di kecepatan mungkin antara 30 sampai kecepatan 60 deh itu diantara eh 6000 RPM-an nah ini coba terus puterin nah seperti ini ngebukanya dua-duanya ya nah ini juga penyebab ada bunyi jangkrik nih ya salah satunya di rocker di rocker arm ini mungkin gambarnya seperti itu next saya akan bikin lagi yang yang lebih jelas mungkin kalau ini kurang jelas boleh ditulis di kolom komen kalau ada pertanyaan ya ini harganya teh berapa ya untuk harga PPI ini untuk N-Mac old harganya 600 sekian kalau N-Mac new sama R15 sama ya itu sekitar 400 sekian ya gejalanya seperti apa gejalanya biasanya di putaran tinggi motor itu seperti kurang teriak kurang siam kurang aja kalau kata orang Sundama ya nah ini bisa jadi PPI nya kalau tidak ada bunyi tik atau bunyi tiknya udah lemah atau misalkan motor MX lemot nah di putaran tinggi bisa jadi PPI nya udah kena ya udah lemah ada yang mati langsung ada yang melemah ini kepakainya bisa di atas di atas tiga tahun sih kalau ini awet lumayan awet yang penting jangan koslet aja oke nah mungkin itu itu aja informasinya terima kasih sudah nonton kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen terima kasih bye bye